Pada tahun ini mendapat penjagaan dari sejumlah aparat keamanan yang memantau pelaksanaan ibadah tetap berjalan hikmat. Bukan hanya itu saja, dalam perayaan Natal di tengah pandemi ini, para umat Kristiani yang menjalankannya pun tetap melaksanakan protokol kesehatan. Ibadah dan perayaan Natal yang ditunggu-tunggu oleh umat Kristiani sebelumnya sudah disiapkan sedemikian ketat, seperti yang terpantau di HKBP Muara Bulian, di mana dalam pelaksanaannya, para umat yang menjalankan tetap mengikuti protokol kesehatan, bahkan dijaga ketat oleh pihak aparat keamanan. Kapolres Batanghari AKBP Heru Ekuwanto mengatakan, dalam pelaksanaan Natal sendiri, pihaknya telah menerjunkan beberapa personil ke setiap rumah ibadah yang menjalankan ibadah Natal. Ibadah tersebut juga dilakukan secara bergelombang agar tetap mentaati protokol kesehatan. Penempatan anggota tersebut bukan hanya untuk memastikan para umat Kristiani menerapkan prokes, tetapi juga membantu agar jalannya ibadah berlangsung dengan tertib dan aman, sehingga mereka dapat merasakan hikmat dalam beribadah. Dalam pengamanan ini sendiri, di setiap rumah ibadah akan ditempatkan dua orang personil, bahkan sampai tujuh personil, sesuai dengan kondisi di lapangan. Bukan hanya itu saja, dalam hal tersebut, para personil juga nantinya akan memberitahukan kepada masyarakat yang menjalankan ibadah, jika belum melakukan vaksinasi, pihaknya telah menyediakan vaksinasi di posko-posko yang telah disediakan, yaitu tiga pos pengamanan dan satu pos pelayanan. Jadi, kores batang hari dibantu oleh stakeholder yang lain, TNI, di dalam kegiatan dari Pemda, Karmopep, BISUR, semua bergabung untuk sepakat mengamankan kegiatan ibadah di hari raya natal dan perayaan tahun baru. Di mulai batang hari, kita siapkan empat pos, tiga pos pengamanan, satu pos pelayanan. yang berdegas untuk meramankan jajaran yang mana umat istriani akan menjalankan ibadah, supaya mereka fokus tidak diganggu, gangguan kampimas atau kampsel kita rantas.